Halo teman-teman semua, apa kabar? Apakah kalian sudah melakukan vaksin 1 atau 2? Jika sudah vaksin 2 kali, kalian harus tetap taat protokol kesehatan untuk membantu penurunan corona. Ingat, jaga kesehatan. Nama saya Yanni, isyarat panggilannya seperti ini dari Kami Bijak. Saya memenginformasikan hiburan tentang kafe robot disabilitas di Jepang. Kafe ini bernama Dawn Avatar Robot yang dimana pelayan robot yang mengantar makanan dengan pengoperasian jarak jauh. Melalui teknologi server robot Orihim di Tokyo, Jepang. Dahulu tahun 2018, kafe ini berbentuk pop-up yang bertempatkan, sementara, dan mengajak disabilitas untuk bekerja menjadi staff. Setelah berhasil melayani 5.000 pelanggan, fix untuk membuka kafe permanen di Nihobashi kemarin pada bulan Juni 2021. Pendiri kafe Kentro bercerita, alasan membangun kafe robot pelayanan karena dulu dia pernah di tempat tidur selama 3 tahun. Pada tahun 2012, mulai bekerja dengan disabilitas. Nah, terpikir mau memberi kesempatan supaya mereka bisa berkomunikasi dan bekerja seperti normal. Robot Orihim setinggi 120 cm. Terdapat kamera, mikrofon, dan speaker untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan memesan makanan. Kentaro berkata robot bisa bekerja jarak jauh lewat internet. Itu memudahkan karyawan disabilitas bisa bersantai dan bekerja di rumah saja. Jelas contohnya orang lumpuh yang tidak bisa apa-apa, cuma diam di tempat tidur itu bisa bekerja di kafe dengan cara menggerakkan mata atau sedikit gestur. Rasanya memang tidak masuk akal, tapi beneran bisa. Wah, teknologi Jepang luar biasa ya. Robot bisa berganti-ganti warna matanya. Menu ada burger, curry, salad yang bergantian sesuai musim. Kalau kalian suka kopi, bisa pergi ke bar dan memesan robot akan langsung membuat kopi secara gampang. Tempat ini pelanggan nyaman selama makan. Ada tersedia wifi, bisa belajar dan bersantai. Serta ada akses mencarj kursi roda listrik. Keren banget ya. Jika ada rezeki, saya mau datang melihat kafe itu seperti apa. Terima kasih telah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton.